Kedua yang berkaitan dengan penataan landscape dari bandara menuju ke Mandalika. Sudah mulai dipercantik, sehingga pada saat kamu datang dari airport menuju ke Mandalika dan sudah kelihatan lebih cantik dan lebih indah. Fakta mengejutkan patung Jokowi di sirkuit Mandalika Kejutan baru ditampilkan di arena sirkuit Mandalika, pasalnya patung besar Presiden Jokowi bakal dipajang untuk menyambut MotoGP Mandalika. Patung Jokowi mengendari sepeda motor ini dibuat oleh seniman asal Bandung, Jawa Barat, Nyoman Nuwarta di galeri miliknya. Pada ungkahan terbaru, patung yang disebut akan dipajang di sirkuit Mandalika ini sudah mendapatkan ornamen tambahan yang seolah menggambarkan Jokowi tengah melaju. Dalam ungkahan akun Instagram pribadinya, Ednyoman underscore Nuwarta pihaknya mengungkapkan rasa bangga telah mengerjakan patung orang nomor satu di Indonesia itu. Nyoman membuat patung Jokowi dengan sepeda motor yang biasa digunakan yakni di kawasan QW175 Custom dengan tulisan RI1. Jokowi dalam patung itu juga dibuat menggunakan jaket bertema G20. Patung itu sendiri memiliki spesifikasi tinggi, kisaran 3,6 meter dengan panjang angin-angin 6 meter dan akan ditaruh di base patung 4 meter, serta memiliki berat kurang lebih 3 ton. Menurut Nyoman, patung Jokowi itu pertama kali dikerjakan kurang dari 1 bulan. Saat ini Nyoman terus mengebut pengerjaan patung tersebut. Pasalnya, patung Jokowi itu bakal dipajang untuk menyambut MotoGP Mandalika pada Maret 2022 mendatang. Untuk bahannya sendiri, patung Jokowi tersebut menggunakan rangka stainless steel yang anti karat, tembaga, dan kuningan. Pasalnya, patung tersebut nantinya akan dipajang di lokasi yang tak jauh dari area pantai. Sedang untuk warna, patung Jokowi itu nantinya akan diberi warna hijau kebiruan. Nyoman sendiri memiliki alasan mengapa memberikan sentuhan warna itu untuk patung Jokowi, karena lokasi di pinggir pantai hijau kebiruan akan sangat cocok. Asal-masal pembuatan patung ini bermula ketika Nyoman diminta untuk membuat patung itu oleh Kementerian PUPR, yang nantinya akan dipajang di area sirkuit Madalika. Patung itu pun menggambarkan Jokowi menjadi satu-satunya presiden yang suka naik motor. Dari situlah ide membuat patung Jokowi naik motor muncul. Nyoman mengukapkan patung itu menggambarkan sosok Jokowi yang cepat dalam bekerja. Selain menggambarkan tentang kinerja dalam membangun negara, Nyoman juga mengapresiasi Jokowi yang sangat menghargai produk dalam negeri. Pihaknya mengatakan yang bikin motor kan dari anak-anak muda kreatif produksi dalam negeri. Dan Jokowi sangat menghargai produk anak bangsa karena jarang rasanya seorang presiden memakai produk anak bangsa. Kemudian hal ini dituangkan dalam patung tersebut di mana Jokowi turut mengenakan jaket bertema G20 dan mengendarai sepeda motor Kawasaki W175 Custom. Nyoman menarjatkan patung tersebut bisa selesai sebelum ajang MotoGP Madalika dimulai. Sebagai informasi, Nyoman Warta merupakan seniman yang cukup dikenal dekat dengan presiden Jokowi. Ia adalah pemenang saimbara desain istana Garuda Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Pria kelahiran Tabanan 70 tahun silam ini merupakan seniman patung yang terkenal di Indonesia dan telah membuat berbagai karya. Terakhir kali Nyoman Warta berhasil memujudkan ambisinya merampukan Garuda Wisnu Kencana atau GWK yang dapat dilihat para turis dari Bandara Igusti Ngurah Rai ataupun Pantai Kuta. Terima kasih telah menonton!